the best DJ oke kembali lagi di deko racing guys kali ini ngapain ini nggak tahu ini Halo Pak selamat pagi oke hari ini bikin apa ini tuh noken nokennya mau diapain pak Selamat pagi semua ya Selamat Tuhan baru, wah terlaki berarti disini ada 20 noken, 1 noken standar oke 1 noken RR terus begini untuk bisa memodif noken RR model standar menjadi model roller kalian harus ngelas dulu oke mana yang dilas, ngerti orang gue? orang ngerti, oke bentuknya dulu didetailin bentuknya bedanya dimana, oke, siap coita gue, ini nokennya pakai roller cash, ya coita neng di bedanya neng di neng di neng di neng di bedanya, nih, ini kalau, kalau yang roller ini gendut pak, gendut, kalau ini, loh gepeng ini neng, ini gendut sini neng, ano curam ya ini landai, ini curam emang sudutnya sama kamu bilang ini sama-sama gendut emang sudutnya sama sama ini oh iya iya betul ya jadi aku salah ini selalu oh iya pak ini yang standar ini yang udah pake roller RRA bentuk sudutnya itu akan tergantung dari templar atau pelatuk yang kalian pake atau rocker arm yang kalian pake misal kalian menggunakan rocker arm dengan perbandingan mirip dengan aslinya maka bentuknya ya mirip dengan aslinya sudutnya perbandingan rocker armnya mirip dengan aslinya ya sudutnya mirip-mirip dengan aslinya jika kalian sudah macem-macem pake mungkin roller yang keluaran BRT gitu ya yang punya perbandingan hampir 1,5 1 banding 1,5 maka rocker armnya pun akan lebih seolah-olah lebih rubuh oh iya iya lebih membuka sudutnya termasuk juga jika kalian menggunakan rocker arm model Honda Blade itu ya rubuh lagi jadi ada anggapan bahwa sudut LSA akan mempengaruhi karakter motor ya dari mana kalian bisa melihat sudut LSA ya dari dilihat gitu kan kelihatan ini nih ini nih oh mana sudut LSA jelasin sudut LSA ini dari dari sini sampai sini nih nih guys garis ini dan garis itu itulah sudut LSA ya begitu kalian lihat LSA-nya ini berbeda dengan standarnya kalian menyimpulkan kalian menyimpulkan oh ini LSA-nya lebih lebar daripada ini tidak begitu mas LSA itu diketahui dengan cara di dial bukan dilihat oke kenapa kalian kalian gak lihat rollernya kalian hanya lihat nokennya rollernya dia perbandingannya berbeda dengan aslinya atau lebih jauh ya biasanya duduknya disini dan disini iya kalau yang standar disini dan disini tepat oke ini tidak bisa nokenas dilihat dari tampilan luar oh LSA-nya rukuh sekali atau tidur LSA-nya tidur atau berdiri gitu kecuali roller rocker arm yang kalian pakai standar nokenasnya standar tapi di modif di bubut gitu itu kelihatan sudut LSA-nya langsung kelihatan oke bisa karena kalian kan udah tahu perbandingan rocker arm standarnya berapa terus nokenasnya sudut LSA-nya seperti itu berarti ini karakter mesin bawah misal dia LSA-nya naik begitu ya berarti dia kalau mesin atas seperti itu dan permasalahannya adalah seperti ini pada saat kalian menggunakan templar atau pelatuk atau ya roper arm yang menggunakan bearing alias menggunakan roller iya dengan tujuan kalian untuk mengurangi minim gesekan iya maka kalian harus merubah profil dari nokenas kalian oke bisa dengan cara beli yang udah jadi atau modip sendiri beli yang sudah jadi sebenarnya cukup murah harganya gak mahal gak pusing gak ribet cukup murah tapi bagi kalian yang ingin lebih maksudnya tidak ingin ikut hitungan dari si penjual noken kalian punya hitungan sendiri ya mau tidak mau kalian akan bikin nokenas dari awal baik dengan cara beli nokenas mentah atau kalian gak pusing ngelas sendiri masem-masem ada orang yang ngapain ngelas mending beli ngapain beli mending ngelas ngelas bebas gitu misalnya seperti itu oke jadi kali ini saya akan bawakan caranya merubah profil nokenas dengan cara pengelasan dan pertanyaan saya kamu tau gak mananya yang dilas nah itu gak tau pak dilihat oke kira-kira bagian mana untuk membuat noken ini mirip dengan ini nanti jadinya ya kira-kira di bagian mana yang dirubah bagian mana yang ditambah disini ditambah pak ini yang atas yang atas ini dan ini bandingkan ini dan ini oke yang ini ini mungkin disini pak ditambahin pak biar biar gendut di sini disini enggak disitu oh iya sudutnya berbeda iya betul pak tadi tadi sini sama sini ya sana sini sana sini lihat aja di papan tulis oke saya gambarkan profil noken asetandar i belet ini belet belet singa seperti ini itu profil noken as sandar seperti itu disini sendorong lebih lantai atau halus di belakang terkesan lebih lurus lurus nah bedanya ini oke oke bagaimana profil noken as roller oke 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 jadi mana yang kalian tambah material lihat ya ini asetandar yang putus-putus itu yang 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 polar polar oke oke jadi di bagian atas di bagian sini dia lebih lebar oke oke ya berarti di bagian sini lah kalian akan tambahkan material paham jika garis ini saya hapus maka jadilah sudah noken as roller kalian oh iya betulnya oke oke ya begitu saja cara membuatnya noken as roller jadi oke jadi kita akhirnya saja ini sudah selesai oke ini cara membuatnya ini udah oke gitu amat pak oke 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 udah tahu ya mana yang ditambah oke udah disitu yaudah yaudah selamat pagi oke 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 yang kedua tidak tahu mana yang gila disitu tadi terus ngelasnya pakai apa nah itu apa pakai kawat biasa apa gimana pak iya bu ya wah rahasia berarti ini rahasia dapur ah budur amat rahasia-rahasia apalah dikasih tahu juga belum tentu bisa buat begitu kalau saya itu nggak pernah ada rahasia-rahasia saya kasih tahu kalian jadi berkah buat kalian jadi ilmu buat kalian bahkan mungkin jadi sumber pendapatan bagi kalian nggak masalah rejeki sudah ada yang ngatur siap uh ceru ngapain itu ya rahasia kawatnya rahasia malah malah nanti nutup pintu rejekimu kalau kayak gitu saat kamu membantu orang lain maka derajatmu akan ditinggikan oleh Allah s.w.t oke oke ini kawat lasnya kawat las apa oh coklat ening apa bu coba pinjem pak ini kawat las apa nggak tahu ini oke itu disebut kawat las karbon kawat las cin atau karbon oke cin itu ada cin 1 cin 2 cin 3 semuanya punya karakter punya spesifik sendiri-sendiri jadi biasa yang dipakai itu adalah cin 1 itu kegunangannya untuk repair material bahan cor dengan proses permesinan oke alias masih bisa di bubut masih bisa di permesinan ya tapi kalau di gerindah semua kuat oke bisa di gerindah dan kebetulan saya disini memakainya cin 3 yaitu repair material cast iron tanpa pemesinan alias lebih keras oke karena saya ini nukanas buat kita sendiri jadi saya tidak penting tampilan lah bodo amat tampilannya jelek karena memang tidak bisa dipubut keras sekali yang penting nukanasnya awet oke jadi kadang-kadang kalian akan tertipu dengan mana yang good looking mana yang good stuff good stuff oke barang bagus sama barang yang kelihatan bagus oke oke jadi kita akan mulai tutorial pengelasannya di skip dulu so ini dipersiapkan siap oke lanjut lagi di Tigo Racing guys wah ini proses pengalasan noken as saya lihat lebih keras selamat menikmati 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 kalian bagai selamat menikmati macam terima selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bagian sini sini dan sini udah oke sekarang kita akan modifikasi ini untuk bikin profil oke kita akan modifikasi di atas untuk modifikasi liftnya biar tinggi jadi kita tambahkan material di atas ini biar menutup oke oke kelihatan juga satu batang ya selamat menikmati 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 butuh kawat las 4 biji dan ini belum selesai berarti nanti bisa di las lagi pak? harus oh iya 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 tidak mungkin ngelasnya cuman sekali mungkin sekali jadi ya pak? nggak mungkin aneh kata ada sekali jadi pasti kawatnya habis banyak banget dan mau ke lasnya ya bolak ngelasnya gede banget gitu loh banyak material yang terbuang padahal kawat las ini mahal iya ya entah berapa ya di kota kalian mungkin lebih murah tapi di tempat saya ini mahal oke terus apa yang kamu mau tanya lagi tentang noken as kalau noken as berarti pak baur? ngelas oh tekan ngelas ya pak baur? berarti kalau misal teman-teman minta pak baur lasnya noken gitu pak baur? gimana pak baur? mau nggak? kira-kira gimana bis? kira-kira kamu jawab kira-kira gimana? kalau aku kira-kira kayaknya nggak paham guys ya ribet itu cuma sekadar sekadar ngasih apa ya wawasan ya bahwa noken itu bisa di bisa dilah terus dibikin suka hati gitu ya pak ya coba ambilin noken mentah ya ya pak oke oke ya nah tadi noken as standar ya kalian lihat itu ya kalau untuk ngelas jadi kayak gini gimana? coba? untuk kapot las berapa biji? segitu empat kalau segini berapa? oh iya betul ya padahal beli ini murah cuma 150 berapa ini harganya coba kalian beli kapot las segini paling nggak sebok kalau ini beli kalau sini paling nggak 20 biji 20 biji dikali itu sekitar 8 ribu misalnya udah berapa? udah iya banyak pak 160 ribu belum noken asnya kalian harus cari noken asnya hari ini 150 ribu udah jadi tuh kalian tinggal bubur tapi ada yang bilang kalau beli bahan mentah bahannya kurang bagus om ya itulah resikonya kalau kalian ingin yang terbaik ya bikin sendiri ya 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 berarti udah pak udah pak berarti alangkah baiknya ya kalau buat kita ya mending bikin sendiri ya pak ya ya mungkin bagi pelanggan yang mau warganya ya nggak masalah kalian tau prosesnya ribet banget tuh ya noken as bagus-bagus tadi malah jadi kayak temblek ayam kayak gitu cekat-cakan kayak gini guys tuh oke 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 kiranya sekian dulu tentang tutorial ngelas noken as kamu perhatikan itu buat saya nggak sesuai dengan yang ada di papan tulis tadi itu mana yang ditambah bener rapora oh iya guys eh kamera mana yang ngom set oke bener nih yata ini sesuai dengan yang di papan tulis ya yang digambar ya ini ditambah tuh sini bikin sini bikin sini sama yang ini atas something buat buat apa lagi ya profil ya sama atas oke guys oke sudah sudah oke oh iya bagi kalian yang ingin order order pesen barang atau pesen material yang seperti ini bikin apa aja ya cek cek apakah channelnya Tiko cek-cek Instagram kita di Tiko Racing Speed dan kalian main channel saya satu lagi Tiko Racing Store disitu ya ada kita jualan teman buat barang toko untuk jualan produknya kita sendiri kita kerjain apa ya kita jual disitu bukan barang itu yang dijual maksudnya mpuk ada yang mau pesen yang kayak gitu gitu loh kita bukan jual beras ya apa jual apa yang dipamerin yaitu yang dijual ini ini hanya sampel oke oke terimakasih yang udah nonton terimakasih yang sudah mendukung juga channel kita iya 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 terimakasih untuk mbak Tami oke terimakasih selamat siang let's DJ hey 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 Terima kasih.